Hai dosis datang Oke teman-teman soya sama tentang kembali channel ini dan kita akan bermain lagi Legend's Reward teman-teman ya gue entah kenapa lagi suka main game ini anjir sumpah nggak bohong gue eh seru sih sumpah seru ya walaupun emang jujur aja banyak banget baknya gitu tapi overall seru sih kalau menurut gue ya karena ini bener-bener apa experience game yang unik gitu belum ada game yang anime-anime kayak begini temen-temen ya walaupun ini enggak semuanya anime sih enggak semuanya ya kayak inspired doang nih kayak Godspeed nih guru punya Godspeed by the way to go punya Godspeed sekarang kok ada efeknya West di efek-efeknya hilang imagine begini mana nah itu dia efeknya tuh ya ya kayak gini dia Godspeed teman-teman ya jadi di video kita kali ini gue pengen kasih tau kalian gimana cara mainnya lah ya jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali main itu paling enggak kalian tahu apa yang harus kalian lakukan pertama kali lah ya Oke so pertama kali kalian nge-spawn ya ya pasti nge-spawn lah ya anjir pasti kalian nge-spawn di sini gitu kan di kota di kota yang ini ya di desa ini yang harus kalian lakukan adalah kalian harus leveling status kalian karena di game ini teman-teman ya itu semua berdasarkan status ya kalau kalian kalian lihat di sini status nah ini ini semua status ini ini masing-masing ada cara naikin sendiri Pak kalau hal itu kalian mesti dipukulin orang nanti kalau kalian nge-regen dia akan nambah holdnya contoh-contoh gue contohin ya ini ini kalian sekalian latihannya sama defense Pak kalau hold ya jadi kalian contohnya contohnya biarkan gue dipukulin ini ya Anda berkurang nih nah berkurang kan Nah kalau kita regen darahnya tuh dia akan nambah satu hold XP teman-teman ya Nah kalau yang defense ya seperti yang tadi gua kasih lihat ya kalau kalian dipukul itu kalian naik defense nah ini naikin defense kayak gini coi ya ya begitulah ya Oke ya itu dia untuk status hold dan defense kalau atek ya atek disini ada dua macam atek teman-teman ya jadi atek ada dua macam satu magic satu atek biasa Nah untuk magic itu ya ya magic gitu kan kalian bisa dapet itu dari artifak kalau kalian enggak tahu artifak itu apa artifak itu contohnya kayak kapsul lah ya nih kayak kapsul gitu nani kapsul nih water artifak ice artifak dimana kapsul ini kalau kalian pakai kalian learn magic kalian ke magic nanti kalian punya magic disini kalian punya bisa punya dua magic magic yang sekarang gue punya tuh light sama heroes teman-teman ya Nah ini dua-duanya magic dua-duanya magic attack teman-teman ya dan kalau menurut gua eh untuk naikin status magic itu sebenarnya nggak bagus dari dua ini sih kalian masih cari blessing ya Nah blessing ini di blessing ada banyak-banyak Pak blessing tuh ada yang magic ada yang atek ya setahu gua kalau Godspeed Godspeed itu magic magic teman-teman ya Jadi kalau misalkan gua pakai ini untuk nyerang contoh itu nyerang itu dia akan nambahnya eh magic nah magic XP magic XP teman-teman ya sedangkan kalau kalian ini dio-dio yang teman gue dapetin Dio nah Dio itu dia atek teman-teman ya jadi naikin itu atek jadi setiap blessing itu itu dia eh masing-masing mau dikasih gua dikasih hero atifak GG GG thanks dikasih siapa nih fly fly Ackerman ya anjir dia temen gue kayaknya dah Oh ya oh my oh gas ya oke ya itu dia untuk eh magic dan atek teman-temannya jadi setiap blessing itu seperti yang gua kasih tahu dia punya tipnya sendiri ada yang magic ada yang attack kalau yang Dio yang kemain gua dapetin Dio itu yang yang punya skill the world itu dia attack tapi kalau udah kasih lightning Pak imagine tapi kalau misalkan kalian dapetnya Godspeed kayak gua yaitu adalah magic temen-temen ya magic XP magic XP lalu Susano kalau nggak salah magic di Kyuubi kalau nggak salah magic juga kayaknya ya Kyuubi magic Kaneki kayaknya attack deh kalau nggak salah Kaneki attack ya pokoknya kayak gitu-gitu temen-temen ya kalian coba-coba sendiri aja lah nah kalau misalkan kalian pengen naikin magic saran gua ya saran gua itu kalian naikin dari blessing cari blessing yang serangannya tuh magic temen-temen kayak Godspeed gini ya karena kalau kalian pake yang magic ini ini dia damage-nya awal-awal kecil banget Pak karena dia apa sih naikin XP-nya itu berdasarkan dari total damage kalian jadi contohnya ya contohnya nih ini ini skill skill pika gua yang pertama ini berapa damage-nya 24 nah 24 magic XP jadi kalau misalkan kalian mainnya dari awal-awal contohnya kayak gua kemarin pakai win ya pakai Rasengan nah itu Rasengan kan damage-nya awal-awal cuman dua ya Nah itu naiknya cuman 2 XP 2 XP jadi kalau mau naikin magic saran gua kalian dari blessing dulu cari-cari blessing yang serangannya tuh magic Susano Susano kan paling gampang dapetin tuh kalau misalkan kalian nggak dapet Godspeed ya pakai Susano aja naikin naikin level magic dari Susano dulu kalau levelnya udah gede udah 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 mencukupi untuk nge-unlock untuk nge-unlock skill-skill dari artifat kalian nih contohnya ya misalnya level 25 gitu atau musik misal kalau misalkan kan Heroes kayak gua karena 27 gitu kan itu baru enak teman-teman ya contoh nih satu kali satu kali yang skill-nya Heroes nih ya skill-nya Gilgamesh Pak itu dia nambah XP-nya kalian bisa lihat nih tuh kalian lihat ya nambah XP-nya banyak banget Pak nah itu baru enak ya abis itu kalian mau pindah ke attack blessing-nya juga boleh kayak Dio Dio tuh OP banget teman-teman sumpah dia bisa time stop itu OP luar biasa Pak nggak bohong gua buat lawan boss enak banget kalau kalian mau naikin awal-awal saran dari gua kalau naikin magic dulu cari blessing yang magic abis itu baru kalian ke attack teman-teman ya kalau misalkan kalian udah punya artifak nah untuk artifak sendiri itu kalau kalian perhatikan nih dibawah ada sistem teman-teman ya jadi artifak itu nge-spawn tergantung dari season-nya jadi untuk lebih jelasnya kalian nonton videonya si mochan deh ya mochan kayaknya udah jelasin deh di video waktu dia ngejelasin lokasi-lokasi artifak teman-teman ya kalian bisa cek video mochan aja ntar gua kasih deskripsi deh ya Nah untuk untuk spring ini setahu gua kalian bisa ngedapetin lightning sama water sama win kalau nggak salah ya win kalau nggak salah win juga deh nah ini gua pikan ya kalau kalau kalian artifaknya pika itu dia bisa ada efek-efeknya sendiri Pak kalau misalkan pika ya terbang ya kalau artifaknya ya kalau artifaknya kalian misalkan S nah S itu dia bisa bisa lompat-lompat gitu teman-teman ya win-win juga bisa lompat-lompat jadi setiap artifak tuh punya punya apa ya kayak pasif masing-masing lah kalau pasifnya pika ya kayak begini kalau pasif begini itu dia punya Gepo kalau pasifnya lightning itu dia ngedesnya itu ngedesnya kayak ngedes di blok surut yang pakai rambel-rambel kayak gitu ya teman-teman ya ya pokoknya kayak gitulah Oke itu untuk magic dan attack gua cukup jelasin kalian teman-teman sekalian tadi sama sedikit gua singgung tentang artifak ya artifak kalian kalau mau tahu lokasinya kalian nonton video mochan aja deskripsi ya teman-teman ya karena itu kalian mesti dapetin artifak itu masih sesuai dengan season-nya dan sesuai tempatnya dimana teman-teman ya gampang sih nggak susah kok gua aja ini udah udah nge-stock nih ya gua udah nge-stock punya ice artifak gua punya water artifak ini baru dikasih lagi lightning sama Heroes nih ya mungkin nanti akan gua giveaway deh Mari tadi Heroes ya Heroes Artifak ya ini yang menurut gua paling mantep sih pika sama Heroes sih paling enak Pak ice juga seru sih ice juga seru ya ice juga seru karena dia bisa nge-stone gitu teman-teman ya tergantung cara main kalian gimana sih Oke so itu untuk untuk artifak kalau untuk defense ya defense tadi range nah ini jadi untuk kalau senjata sendiri teman-teman ya ada beberapa jenis senjata pertama yang kayak gini nih pedang-pedang kayak gini lalu yang kedua itu bow ya bow teman-teman ya BOW bow ya dan sebenernya bagus sih gua belum naikin aja teman-teman ya kalau kalian mau pakai bow awal-awal juga bow sebenernya bagus terus contoh-contoh bau tuh enak loh teman-teman dia soalnya agak dari jarak jauh gitu ya gua pake ini gua pake yang ini terus gua pakai ini bronze arrow karena emang gua belum naikin apa-apa ya jadi kalau bow itu dia punya masing-masing sendiri Pak ada aronya sendiri ada bonya sendiri jadi ada dua ada dua damage Pak nih bonya sendiri punya damage aronya sendiri punya damage ya nambah-nambah damage dia sebenernya overall lebih gede damage ini Pak daripada kalau misalkan kalian pakai pedang ya ini kenapa sih gua belum bisa on-in dong aja kalau kalian pakai bow itu enak banget bisa di-spam Pak tuh kalian bisa lihat ya nge-spam Pak enak banget anjir tuh enak banget pakai bow sebenernya kalau kalian mau main awal-awal dari bow juga bisa temen-temen ya untuk lawan boss juga enak loh sumpah karena dari jarak jauh ya Pak ya karena skill-skill di apa di game ini itu dikit banget yang jarak jauh kecuali magic kecuali magic skill-skill yang blessing itu hampir nggak ada yang jarak jauh sih ada sih di beberapa mungkin kayak biju damanya si naruto terus apalagi ya pokoknya adalah beberapa tapi enggak banyak teman-teman jadi kalau kalau kalian mau main dari jarak jauh awal-awal mau langsung dari jarak jauh bu-bu-bu-bu udah sakit enak lagi anjir ini gua level 1 bayangin level atknya gitu Pak 8 level satu ini bu level satu gitu kan aronya pun level satu gitu deh mesin gitu tuh bisa di-spam lagi dan kalian aman lagi nggak akan mati gitu kan kalau mau ngelawan yang magician di sana mau ngelawan boss juga gampang ya Pak ya so ya itu dia untuk bow ya teman-teman ya itu naikin range ya udah jelas ya kalau kalian pakai bow itu dia pasti naikin range lalu untuk speed ya speed itu kalian QQ aja ya kalian QQ aja itu akan nambah speed kalian speed itu kalau nggak salah gunanya cuma buat lari doang sih nolari kayak gini ya ini lari jadi lebih cepat doang tapi kalau misalkan punya pika udah pakai pika aja Pak enak Pak tuh kayak gitu terus-terusan ya kalian kalian pindah-pindah terus aja tuh anjir kayak gini oke dia akan nambah speednya cuat banget tuh karena bisa di-spam jadi speed ini salah satu stats yang paling gampang untuk dinaikin let's go lanjut untuk stats lagingnya mining nah mining teman-teman ya mining nah ini nih mining yang menurut gua sangat krusial di game ini Pak jadi kalian awal-awal tuh punya namanya bronze pickaxe ya teman-teman kalian cari di inventory kalian kalian punya bronze pickaxe nah bronze pickaxe itu gunanya untuk yang ngancuin kayak gini nih bronze or teman-teman ya Nah kalian leveling aja ntar ya teman-teman ya jadi kalau misalkan bronze bronze or udah-udah kelar ntar kalian bisa ke iron ntar bisa ke dragon dragon or bisa ke gold or Nah itu berguna banget kenapa 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 gua belum mainnya itu sangat krusial banget di game ini kenapa karena kalau kalian kesini ada ada yang namanya blacksmith Pak nah ini blacksmith nya ya jadi kalau kalian mau pengen bikin senjata kalian sendiri contohnya bikin senjatanya si ini nih ya siapa ah senjatanya Escanor Sunshine X nah ini kalian butuh gold or white stone rune or ini sebenernya gua udah bisa bikin sih tinggal naikin smiting levelnya aja ya dan smiting level juga ada levelnya sendiri temen-temen ya jadi kalau kalian bikin ya contohnya gua bikin apa ya ini nih steel sword dia akan naik nah smiting levelnya naik temen-temen ya jadi kayak gitu gua sih pengennya bikin ini Pak pedang yang terakhir nih pedangnya pedangnya si ini keren nih anjir nih Katsumi atau pedang lightning blade juga keren banget tuh ya atau kayak ini flame blade uh gila kece banget anjir kalau nggak salah disini ada pedangnya Rengoku deh dapetnya dari mana ya gua nggak tahu sih nah ini ini armor-armor tuh ya kalian bisa bikin armor-armor tuh bisa bikin armor Asuna anjir ini armor-armor Asuna kan iya nggak tahu lah ya lalu di ini ini pikek ya pikek kalian bisa bikin pikek sendiri kalian bisa bikin Dragon side Dragon stone side Rosite Maniferset kalian kayaknya meskali mesti lawan bos deh ya ntar untuk bos sabar sementara gue jelasin ya eh lalu staffs nih staffs kalian bisa bikin staffnya Megumin bow dan arrow kalian bisa bikin bow tuh ya bisa bikin bos apa nih Starforce bow uh anjir dari mana nih Rose bow aja nih pasti kece-kece banget sih senjata ya temen-temen ya ya ini armor segala macem itu kalian bisa dapetin semua dari sini dari ini OP-OP Pak nih kalian bisa lihat ya Frost arrow Pak ini OP banget anjir pasti ini damage-nya pasti sakit banget anjir makanya gua bilang ini sangat krusial banget temen-temen ya sangat krusial banget jadi kalau kalian bisa naikin nah ini untuk eh sword-swordnya kayaknya bisa beli deh Rengoku oh iya bener eh oke ini eh lightning katana ini punya si ini ya siapa si Zenitsu oke kalian bisa beli juga sih sebenernya sih kalau kalian punya duitnya tapi cuman cuman duitnya lumayan susah dapet sih temen-temen ya kalau kalian dapet item dijual nah baru bisa tuh temen-temen ini ada ada bajunya si Gilgamesh juga aja keren banget pak ada bow dan arrow nih kalian bisa jual di sini ya nih ini ini yang limited-limited jangan dijual Pak nih limited ya temen-temen terke akan gue jelasin deh Oke sekarang untuk item mining segala macem udah lah ya temen-temen ya tadi udah kan bow apa lagi pickaxe terus apalagi tadi udah gue jelasin juga armor-armor ya nih armor-armor kalian ada ada require-require teman-teman ya kayak gini nih ini limited kalian bisa dapet dari boss doang itu butuh 40 defense nah ini naikin defense aja udah kayak gitu dong sih gampang kan kalau udah kalau saran gua kalian kalian langsung mining deh karena naikin mining itu penting banget Pak nanti untuk 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 kedepannya penting banget ya kalian bisa bikin senjata misalkan bisa jual itu cara untuk dapetin duit sih temen-temen ya jualnya kemana jualnya ke tempat tadi oke ya kayak gitu lah itu cara untuk dapetin duit nah sekarang boss dimana kalian bisa ngedapetin item-item limited kayak gini banget dapet dari mana limited bang nih Grave Striker limited bang Dominus limited bang enggak Dominus unik ya Oh yang ini limited nih pumpkin B limited bang apalagi yang limited ya banyak nih halloween side bang nih limited bang tuh kan ini cara dapetin dari mana itu adalah melawan boss temen-temen ya enggak selain melawan boss kalian bisa ke event-event ya Jadi kalau sekarang ada event Halloween kalau kalian kesini nih ya ini dari dari kota kalian kesini aja kalian kesini itu ada tempat ke kiri itu akan nih tempatnya sini ini akan ke tempat untuk eventnya event Halloween temen-temen jadi kalian bisa ngelawan boss nanti di sini ntar ada kayak pemberitahuan gitu kalau setiap kali ada boss ya dan untuk bossnya sendiri itu boss itu setiap season beda-beda Pak nanya tempatnya tuh ya nih lawan ginian nih kalian bisa mendapatkan dari sini nih itu bisa gue tembak tuh gue bisa isengin orang sebenarnya Aduh high level anjir level berapa Pak wajib 39 gila OP Pak main mulu aja diuruh gokil aja udah punya udah punya Gilgamesh gila GG banget anjir nah itu kalian bisa dapet dari sini temen-temen ya tuh ada gold segala macam tuh temen-temen ya itu itu untuk dapetin item-item limited ya di sini ini temen-temen Nah kalau item biasa ya udah kalian cari NPC biasa aja itemnya bisa nge-drop dari situ temen-temen ya Nah kalau untuk boss ada mini boss ada boss yang rate bukan ada boss siapa ya boss gede lah saya kayak kayak big-big bossnya lah kalau untuk yang boss biasa itu di belakangnya di belakang sana nih kalian ke belakang sini aja ini banyak banget boss temen-temen ya ada ada hii lalu ada siapa lagi banyak ntar kita lihat dulu oke kita jalan ke sana dulu bentar ya kan ikutin gua aja oke nih kesini ini ke tempat yang mainin tadi nih Nah kalian kesini aja ini disini banyak banget boss pak nah bossnya disini nge-dropnya itemnya juga masing-masing beda-beda ya temen-temen ya ada ada yang nge-drop artifak kayak hii hii itu dia punya artifak pak artifak khusus hii itu lokasi di atas tuh Pak hii di atas ya ini enaknya pika tuh kayak gini Pak terbang terbang anjir kalau kalian nggak punya pika sedih sih temennya udah gitu lah ya Nah ini naik naik ke atas aja Pak naik aja ke atas nih kalau nggak salah hii di atas ini nih kalau nggak salah yang sih hii di atas siap hii di atas ini tapi lagi di farming orang kayaknya ya nggak ada di mana dia anjir ya pokoknya hii di atas ini lah ya Nah ini ada 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 macem-macem boss di sini ada boss lalu di sebelah sana ada boss lagi kalau nggak salah di bos ini nih Nah tuh lagi di lawan orang tuh ya ada boss juga jadi ada mini boss mini bossnya lah nih kayak gini nih ini siapa namanya guru pada posisi siapa namanya muru anjir siapa namanya Regulus atau Regulus ya temen-temen ada boss Regulus lalu di sebelah sana juga ada lagi ya kalian muter-muter aja lah ada mini boss mini boss ada dan mereka itu ngedrop item-item juga item-item kayak yang ini ya kayak Dominus terus Grave Striker lalu apalagi eh ini Paladin Gridsword nah bisa bisa ngedrop roh Paladin juga Paladin tuh kalau nggak salah aduh drop Nice gua bisa dapet nih nah disini tuh apa itemnya temen-temen ya itu tuh beda-beda setiap orang tuh dropnya beda-beda jadi kalian jangan takut Wah ntar bakal diambil nih enggak tenang aja tenang aja kalian nggak bakal diambil uh gua dapet run longsword tuh dapet run longsword gua dapet apalagi tadi bersenduh anjir mantep banget tuh dapet item gratisan jatuh Pak ngedrop ada barang yang bagus nggak ada padahal punya tapi kita diam aja bilang nggak ada hahaha ya disitu temen-temen ya itu untuk mini boss Nah kalau untuk big bossnya sendiri itu dia ada macem-macem dan dia setiap season beda-beda big boss itu setiap season beda-beda teman-teman ya contohnya kalau flame dragon itu dia kalau nggak salah fall ya ya pokoknya setiap season beda-beda enggak nah ini kayak gini nih flam dragon Oh sama berarti ya flam dragon tuh samar teman-teman ya Nah flam flam dragon itu kalian ngelawannya di sini di lokasi sini nih nih flam dragon lalu ntar ada headless horsemen Nah itu itu yang khusus khusus Halloween itu kalian mesti lawan tuh setiap kalian ada itu kalian harus langsung lawan teman-teman ya karena itu limited jadi kalau misalkan di event udah nggak ada itu nggak ada jadi kalian itu bisa dapet dari yang headless horsemen itu bisa dapetin ini bisa dapetin ini bisa dapetin ini ini bonsai itu semua dari sana teman-teman ya jadi sebisa mungkin kalau ada boss red boss yang gede kayak begini itu kalian lawan ini dimana Pak bentar Pak gua car dulu Pak dimana tuh Dragonnya kalian kalian cukup bantuin aja sih kalian nggak perlu nggak perlu harus last hit atau apa teman-teman ya cukup bantuin aja itu udah sangat membantu banget kok sangat membantu dan kalian pasti dapet drop pasti dapet drop Pak gua jamin mara tunaga Oh itu dia tunaga tuh nah nage sini kalian pakai skill yang ngespam aja kalau gua spim ngespam itu skillnya pika skillnya pika ngespam tuh ya teman-teman ya kalian bisa kesini aja tuh ya kita ikutin dulu nih bosnya nih ntar ada lagi naga es ada lagi juga ya baru di baru tiga deh kayaknya di bosnya deh iya kayaknya baru tiga deh baru eh mana Pak Oh itu dia tuh pakai skill 1 tuh pakai skill satu pika paling enak Pak di soalnya soalnya jaraknya jauh terus abis itu cepet gitu kan tuh lihat itu cepet banget kayak cuman sedetik doang anjir ntar ada 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 bos naga naga es juga temen-temen naga es yang buat dapetin frost frost gitu kayaknya tuh ya itu penting banget nah ini untuk spek authority belum tahu nih belum ada update ya Pak dan bentar kita ada red boss juga tembaknya tembak momen tembak terus aduh rada nge-lag Pak rada nge-lag aduh rada nge-lag tembak terus tembak terus tembak terus tembak terus hmm 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 gila tuh kena kan gini aja sih kan gampang coi main-main main legendary tentu sebenarnya gampang temen-temen ya sumpah gampang banget cuman untuk grinding yang defense-nya itu lumayan susah tuh karena defense-nya kan kalian masih dipukulin tuh jadi emang rada sulit nggak bisa diafk-in teman-teman ya tapi kalau kayak mining itu bisa diafk-in cepat aku mau lawan ibu cepat amat perginya anjir lut amat satu naik level kan speed gua mana dia Oh kesini oke sip kesini tembaknya langsung dari sini aja lah ya temen-temen ya bisa dari sini tembaknya langsung anjir uh kalah-kalah langsung mati kah langsung mati kah nah itu dia ngedrop tuh temen-temen ya banyak tuh dropannya tuh tapi sedih banget dapetnya dikit banget anjir ada itu ada itu situ ada ada arrow itu lumayan tuh ya ya dapetnya burik temen-temen ya ya emang-emang gacha sih kalian kalau ngelawan gitu enggak gacha kalau kalian semakin banyak damage togo semakin semakin dapat barang bagus deh setau gua ya setau gua jadi kalau misalnya gua salah ya mohon maaf lah anjir tuh pada orang udah pakai pakai baju bagus-bagus anjir baju masih burik banget pak gue mesti grinding ini anjir oke ya itu dia untuk video kita kali ini temen-temen gua gua harap gua cukup ngejelasin basic-basicnya temen-temen ya dari artifak lalu blessing lalu weapon sendiri status segala macem gua harap gua udah ngejelasin secara singkat lah temen-temen ya singkat banget video cuma 20 menit nggak nggak singkat juga sih 20 menit anjir ya pokoknya itu lah temen-temen ya ya ini ini game emang harus di grinding sih temen-temen kalian tetap harus grinding di game ini tapi grindingnya fun kalau menurut gua ya kenapa karena ya setiap season tuh beda-beda gitu kan ada season summer dia dapat artifak apa season summer lawan boss apa gitu temen-temen ya ntar kedepannya ada red lagi gitu kan oh ya ada ada ini terakhir apa sih maun-maun namun ini sebenernya reda-reda nggak penting sih anjir kalian mendingan kalau menurut gua ya mendingan kalian latihan pakai q kalian pakai siw aja tuh naikin speed kalian jadi kemana-mana kalian naikin speed kalian gitu nggak pakai mount ya soalnya kalau kalian pakai mount itu sayang sih kalian nggak nggak dapet XP apa mount tuh kalau nggak salah pencet H deh kalau nggak salah pencet H ya pencet H pencet H kayak gini ya dan kalian bisa langsung naik aja naiknya gimana nih nah gini terbangnya mana terbangnya Oh terbangnya spasi-spasi nah terbang kayak gini temen-temen ya gimana sini terbang aja gue bingung banget terbangnya nggak jelas anjir terbangnya gak jelas ibu sedikit gak jelas ya anjir Oh CTRL terbangnya nah kayak gini temen-temen ya gua bisa terbang tinggi deh anjir kocak banget apa sih mohonnya nggak jelas anjir ya emang ini game masih rada-rada ngebak silatuh apa tuh ngepak di sini anjir gua no gua mau keluar coq no gua nggak bisa keluar aja enggak bisa keluar dari sini pencet apa coq pencet H nggak bisa pencet A apa pencet apa G B V nggak bisa adalah set aja so ya itu dia teman-teman untuk video kita kali ini gua harap gua sudah ngejelasin basic-basicnya temen-temen ya kalau misalkan gua masih ada yang kurang kalian komen di bawah aja cuy ya soya thank you buat semua yang nonton dari sampai akhir like jika suka diseksi kalau nggak suka subscribe jalan mau nggak usah subscribe juga apa kita ketemu lagi temen-temen di video selanjutnya bye bye-bye